Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 hari ini beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 2 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 hari ini Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pertandingan antara Persipal Palu versus Persiba Balikpapan harus puas bermain imbang dengan skor akhir dua sama pertandingan antara Kalteng Putra FC versus sulut inetit berakhir dengan skor untuk kemenangan Kalteng Putra FC untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO karena sepak bola olahraganya BRIMO mobile bankingnya BRIMO berikan semangatmu berikut daftar top score sementara pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 di pingkat pertama ada Ejecel Ndoussel dari FC Bekasi City dengan torehan 6 gol dan di pingkat kedua ada Boas Solosa dari persewar waropen dengan torehan 5 gol berikut daftar top asis sementara pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 di pingkat pertama ada hambali Tolib dari FC Bekasi City dengan torehan 3 asis dan di pingkat kedua ada Gustur Cahyu dari Persipal Pati dengan torehan 3 asis berikut daftar kelas sementara pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 untuk grup A di pingkat pertama ada Semen Padang FC dengan torehan 11 poin di pingkat kedua ada Persiraja Banda Aceh dengan torehan 11 poin di pingkat ketiga ada Serwijaya FC dengan torehan 8 poin di pingkat keempat ada PSMS Medan dengan torehan 7 poin dan di pingkat kelima ada PSD Sdliserdang dengan torehan 4 poin selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada FC Bekasi City dengan torehan 12 poin di pingkat kedua ada PSM Yogyakarta dengan torehan 10 poin di pingkat ketiga ada Malut United dengan torehan 8 poin di pingkat keempat ada Persikap Kabupaten Bandung dengan torehan 8 poin dan di pingkat kelima ada Nusantara United dengan torehan 7 poin lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Persela Lamongan dengan torehan 12 poin di pingkat kedua ada Gresik United dengan torehan 9 poin di pingkat ketiga ada Persipak Pati dengan torehan 6 poin di pingkat keempat ada Deltras FC dengan torehan 6 poin dan di pingkat kelima ada ada Persijap Jepara dengan torehan 5 poin di pingkat kelima ada Persipal Palu dengan torehan 9 poin di pingkat ketiga ada Kalteng Putra FC dengan torehan 8 poin di pingkat keempat ada Persewar Waropen dengan torehan 8 poin dan di pingkat kelima ada Sulut United dengan torehan 7 poin berikut contoh pertandingan selanjutnya pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 2024 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 akan ada pertandingan antara Persipura Jayapura versus PSPS biak pada jam 13.00 waktu Indonesia Barat live DVD.com selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 akan ada pertandingan antara Malut United versus FC Berkasi City pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live DVD.com selanjutnya akan ada pertandingan antara PSC Cilacap versus Gersi Kinetic pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live DVD.com dan akan dilakukan dengan pertandingan antara Persiraja Banda Aceh versus Semen Padang FC pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live DVD.com selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 akan ada pertandingan pertandingan antara Persijap Jepara versus Deltas FC pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live DVD.com selanjutnya akan ada pertandingan antara PSCM Yogyakarta versus Persikap Keobatan Bandung pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live DVD.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSPS Riau versus Sada Sumut FC pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live DVD.com selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 akan ada pertandingan antara Perserang-Serang versus PSK Cimahi pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live DVD.com selanjutnya akan ada pertandingan antara Persipapati versus Persera Lamongan pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live DVD.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSMS Medan versus Triwijaya FC pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live DVD.com selanjutnya akan ada pertandingan antara PSPS Riau